Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika dan permainan kata-kata retorika. Maka kalau lah kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan amanah reformasi. Debat Perdana Capres telah resmi dihela selasa 12 Desember kemarin. Dengan mengusung tema demokrasi, HAM, pemerintahan, serta pemberantasan korupsi, ketika Capres diberikan kesempatan untuk mengusung ide-idenya atau bahkan mempertanyakan ide Capres lainnya. Uniknya, debat Perdana tersebut memunculkan banyak ekspresi dari beberapa Capres. Dari ketidaknyamanan, ekspresi senioritas, sampai sosial smile. Menurut aku dari debat Capres kemarin, Pak Anies kelihatan lebih mau sains sih. Tapi itu gak bisa jadi patokan karena menurut aku ketiganya juga masih bagus. Dan Pak Anies juga gak bisa jadi menentukan kalau dia akan jadi lebih kunggul dalam memimpin Indonesia. Kalau menurut aku sih, kalau Prabowo tuh mungkin tegang kali ya. Karena dia dibombardir dari dua pihak. Dan kalau Ganjar mungkin lebih rileks aja untuk menjawabnya. Dan untuk Anies, dia aku lihat sih kayak lebih menguasai aja sih dari pertanyaan dan jawabannya. Tapi bisa kita lihat nanti aja sih. Salah satunya adalah ketika Anies Baswedan disodori pertanyaan tentang rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap parpor. Capres nomor urut satu ini menilai bahwa tidak hanya kepada partai saja. Tetapi masyarakat juga tidak lagi percaya dengan proses demokrasi yang terjadi. Hal itu memunculkan tanggapan yang unik dari Prabowo. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat mas Anies ini agak berlebihan. Hal ini ya bisa kita cermati bahwa Pak Anies ini tidak menolak untuk menjawab secara langsung. Tetapi justru malah dialihkan. Ini kemudian Pak Prabowo mengatakan mas Anies, mas Anies ini sampai dengan dua kali. Terus kemudian dengan menggunakan intonasi atau suara bawah. Ini adalah gestur atau ekspresi yang ditampilkan. Saya paham mengenai apa yang terjadi. Ini sama seperti ketika kita mengatakan sesuatu kepada anak kita atau kepada adik kita. Begitu ya. Nah jadi ini adalah gaya yang khas dari Pak Prabowo sebagai seorang senior. Pak Ganjar kemudian merespon dengan mengatakan bahwa kedua kawan saya ini sedang berdebat dan kemudian membuka buku lama. Saya sebetulnya tidak enak begitu ya. Nah ini kemudian yang kita lihat adalah ada senyum kepuasan. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Senyum kepuasan ini yang disebut dengan Duping Delight. Nah apa itu Duping Delight ya? Duping Delight adalah suatu ekspresi yang muncul ketika seseorang mengetahui apa yang sedang diperdebatkan oleh lawan bicaranya. Salah satu pembahasan debat yang cukup panas adalah tentang keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara yaitu IGNI. Ganjar selaku capres nomor urutiga sempat menanyakan posisi Anis yang diketahui menolak untuk melanjutkan pembangunan IKN jika menang dalam pemilu 2024. Jadi kalau yang ditanyakan adalah perihal IKN tetapi yang diekspos adalah mengenai Jakarta gitu ya. Nah kemudian Pak Ganjar ini menanyakan lagi kejelasannya mengenai IKN. Pada saat diminta kejelasan hal ini lagi oleh Pak Anis ini ada gerakan mikro ekspresi membasahi bibir. Nah gerakan membasahi bibir ini artinya adalah saya tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Itu hipotesis yang pertama atau hipotesis yang kedua adalah merupakan suatu bahasa bawah sadar atau nonverbal yang mengatakan bahwa yang bersangkutan itu ragu-ragu gitu. Sehingga menolak untuk menjawab secara langsung gitu ya. Padahal kalau kita lihat juga ya mungkin karena kondisi fisiologis gerah dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat ini adalah ya masih ragu-ragu sehingga tidak menjawab secara langsung begitu. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Artis senyuman ini adalah oke sekarang saya sudah clear ya karena sudah berapa kali ditanyakan tetapi belum mendapatkan verbal statement. Artinya biarlah masyarakat yang menilai bagaimana positioning Pak Anis terhadap IKN ini. Kemudian ketika Prabowo ditanya tentang beberapa kasus HAM terlihat sebuah ekspresi ketidaknyamanan yang ditunjukkan Capres nomor urut 2 ini. Nah ini ditanggapi oleh Pak Prabowo tanpa kata-kata tetapi kemudian mengeluarkan sapu tangan atau tisu dan kemudian mengelap dahinya. Nah ini adalah merupakan bahasa bawah sadar bahwa hal ini benar-benar membuat saya gerah deh. Pertama responnya adalah mengatakan bahwa ini isu tahun 2009 ya. Dan bukankah di 2009 ini ini sudah done dengan wakil Anda? Begitu artinya kalau kita melihat hal tersebut respon yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada Pak Ganjar. Maka ini adalah suatu kickback, kickback balik ya. Nah kemudian dalam konteks ini Pak Prabowo juga tidak menjawab secara langsung. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar adalah beliau kembali mengulang. Ada dua hal mengenai penghakiman HAM. Kemudian bagaimana nasib dari keluarga yang mencari keluarganya. Nah ini kemudian disikapi oleh Pak Ganjar dengan akhirnya menjawab sendiri untuk pertanyaan yang beliau sampaikan. Nah di sini yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah kita melihat ada frase yang disampaikan oleh beliau. Kemon Pak Ganjar, kemon Pak Ganjar. Nah ini sama seperti ketika Pak Prabowo juga menyampaikan hal ini kepada Pak Anies dalam konteks yang berbeda. Nah kalau kita lihat dari bagaimana senioritas ini, maka artinya Pak Prabowo cukup menguasai ketika lawan politiknya ini menyerang perihal HAM. Uniknya di sesi akhir debat, Prabowo terlihat buru-buru meninggalkan panggung ketika dua hos mengajak tiga capres untuk bersuap foto. Pak Ganjar mendekat kepada Pak Prabowo dan kemudian salaman, kemudian menepuk punggung. Kita biasanya kalau lebih bijaksana, maka ini kita menepuk punggung dari lawan bicara kita. Nah kemudian Pak Ganjar juga mendekati ke capres nomor satu dan kemudian berjabat tangan. Tapi kalau yang dengan capres nomor satu ini sempat cipika-cipiki. Jadi kalau kita melihat bahwa oh berarti hubungan secara emosionalnya sudah mulai dibangun gitu ya. Apakah ini merupakan konsoludisi di masa mendatang gitu. Nah kemudian Pak Anies mendekat ke Pak Prabowo dan kemudian hanya salaman saja. Dan kemudian Pak Prabowo meninggalkan panggung terlebih dahulu. Nah ini yang disikapi oleh masyarakat gitu ya. Nah saya tetap berpikir bahwa ini kan ada dua generasi nih ya. Satunya adalah Pak Prabowo di generasi baby boomer. Yang Pak Anies maupun Pak Ganjar ini mewakili generasi X. Nah baby boomer ini artinya lebih kurang ya untuk mengeksploitasi diri dalam foto. Kemudian ini adalah sesi sudah tidak memasuki kepada esensi dari si debat itu. Lantas dari semua gestur dan cara menjawab capres. Apa yang sebenarnya ingin ditampilkan dari personanya masing-masing. Nah kalau kita lihat dari satu ya. Beliau ini adalah berbicara mengenai konsep besar atau abstrak. Sementara kalau dari Pak Ganjar ini berbicara mengenai isu-isu atau hal-hal yang bersifat pragmatis. Kalau dari Pak Anies ini penguasan emosinya juga tertata seperti tadi. Begitu juga dengan Pak Ganjar. Nah kali ini Pak Ganjar banyak menampilkan yang disebut dengan social smile. Social smile ini adalah merupakan filter ketika ada suatu stimulus maka difilter dengan social smile. Artinya emosi yang paling dirasakan ini juga tidak terlalu nampak begitu. Tetapi kalau dari Pak Anies ini muncul tadi banyak keraguan-raguan dan kemudian tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Dengan banyak gerakan membasahi bibir seperti itu. Nah kalau kita melihat di Pak Prabowo ya. Dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya ini adalah merupakan kontestasi terakhir. Dan ketika beliau juga memahami bahwa apa yang sedang diperjuangkan ini adalah merupakan kelangsungan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga merupakan baseline dari yang bersangkutan ini sendiri untuk menampilkan emosi atau ekspresi yang ya sudah. Kalau mau ya iya, kalau enggak ya sudah. Sehingga luapan-luapan emosi ini juga terlihat. Walaupun sekarang ini pengelolaan emosinya sudah menjadi lebih baik.